Pemirsa Berita Raya TV, saat ini saya ada di Alphamart Pamulang dalam kondisi pemadaman listrik PLN. Alphamart tetap melayani para pembelinya, ini pakai alat genset, sudah dua hari ini Alphamart tetap mulang pakai alat genset untuk tetap listrik menyala dan melayani konsumen. Kita bergerak, ini juga Bank Mandiri, Bank BRI, mereka juga tetap beroperasi, Bank Mandiri Pamulang tetap beroperasi, mereka menggunakan juga genset. Ini Bank BRI Pamulang, mereka juga hari ini pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 pukul 10.30 juga memakai genset. Kita lihat dia juga, Dangan, ini Dangan penjualan alat-alat kosmetik, Dangan juga memakai genset. Untuk tetap melayani konsumen, Dangan Pamulang tetap memakai genset walaupun mati lampu, mereka tetap membuka. Kita bergerak sekarang ke Indomaret Pamulang. Indomaret Pamulang pun, sejak kemarin, tetap melayani konsumennya dengan memakai genset. Kita lihat genset mereka ini, ini genset mereka yang telah beroperasi 2 hari ini, sejak ada pemadaman listrik. Apa-apa, Indomaret, Bank BRI maupun Bank Mandiri tetap melayani konsumen. Kita lihat suasananya. Ini suasana dalam Indomaret Pamulang, namun, saudara-saudara, ATM-nya rusak. ATM tidak berfungsi karena mati listrik. Walaupun gelap, Indomaret Pamulang tetap melayani konsumen. Kita keluar, kita bergerak. Ini tetap buka. Sejak di Pamulang, sejak pukul 9 lewat 4-5 menit, terjadi pemadaman listrik oleh PLN secara bergilir. Kita bergerak. Aktivitas masyarakat di Pamulang tetap berlangsung. Bahkan ini di bengkel. Bengkel tetap buka. Ini depan kita, Bank Mandiri. Bank Mandiri juga pakai jenset ya. Bank Mandiri tetap buka. Bank Mandiri Pamulang tetap pakai jenset. Ini mereka jenset itu cukup besar. Ini suara jenset di Bank Mandiri Pamulang. Mereka tetap membuka, melayani. Ini kita lihat bagaimana suasana Bank Mandiri pada saat pemadaman listrik. Ini suasana aktivitas masyarakat Pamulang pada saat pemadaman listrik bergilir. Ini bahkan tukang parkir. Mati listrik gimana Pak? Jalan terus Pak parkir Pak. Hah? Mati listrik tadi ya. Jalan terus parkir Pak ya. Tetap layanan buka Pak ya. Iya. Iya. Makasih Pak ya. Iya. Kita bergerak. Kita lihat dulu. Ini ATM Bank Mandiri di Pamulang. Tetap buka ya. Tapi mau antri. Ini ATM tetap buka dengan menggunakan jenset. Tapi masyarakat bergiliran ya menunggu. Tetap buka. Demikian Lasman Siman Juntab melaporkan langsung dari Pamulang untuk Berita Raya TV. Terima kasih.